Sidang eksekusi putusan Pahkamah Agung Ricuh terdakwa kasus dugaan penggelapan sertifikat hak milik di Pengadilan Negeri Tipikor Kelas 1 Aserang, Banten, Pengapuk. Terdakwa berolak untuk dipenjara dan menuduh jaksa melakukan kriminalisasi terhadap dirinya. Keributan berawal saat salah seorang terdakwa kasus dugaan tindak pidana penggelapan 5 sertifikat hak milik SHM pada awal tahun 2023 atas nama Evi Silvi Yuniatul Hayati, atau biasa disebut Silvi Sofawi, mengamuk. Terdakwa mengamuk di dalam pengadilan hingga ke jalan, akibatnya arus selalu lintas macet total. Terdakwa mengamuk dan menuding para jaksa telah mengkriminalisasi kasusnya. Jaksa, polisi, serta tim kuasa hukum mencoba membujuk terdakwa agar mau menerima putusan, namun terdakwa tetap bersikukuh menolak putusan tersebut. Usai berjam-jam mengungkapkan penolakan di depan pengadilan, terdakwa akhirnya luluh dan bersedia masuk ke ruang persidangan. Di ruang sidang, terdakwa masih melawan, hingga proses sidang pun terhambat. Terdakwa difonis 4 bulan oleh pengadilan Negeri Serang. Fonis ini lebih rendah dari putusan MA, yaitu 1 tahun 6 bulan, namun terdakwa tetap tidak mau terima. Tentang saya menyesuaikan permasalahan orang yang tidak mampu melawan rentener, ternyata klien saya bersekongkol jahat. Saya, pengacara, dilindungi oleh undang-undang. Saya mempunyai keputusan dan kehormatan bahwa saya tidak melanggar etik. Sementara Humas Pengadilan Negeri Serang, Uli Purnama meminta personil keamanan harus ditambah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di ruang sidang. Pak Petua bilang, silahkan ditambah dulu untuk menjaga keamanan antar kita, ditambah dari panggal kita. Yang penting kondusif, jangan sampai menimbulkan persoalan. Namun, menurut Pak Petua gimana? Diketahui, Evi Silvi didakwa melakukan penggelapan dan penipuan 5 sertifikat hak milik SHM serta 1 akta jual-beli AJB. Penggelapan dan penipuan tersebut saat Evi mendapat kuasa dari ahli waris bernama Lutfi untuk menyelesaikan persoalan hutang-hutang terkait waris. Suhendi, JPM TV, Kota Serang, Banten